Sorry, kelas 3F, sorry, kelas 3F Hari ini kita kuliah bisnis digital dan teknologi keuangan ya Terima kasih sudah berkenan ikut kuliah hari ini Oke, kuliah semoga semua sehat ya Jadi kuliah hari ini kita bagi jadi 3 sesi Sesi pertama itu adalah membahas proyek individunya Jadi bagi teman-teman yang punya masalah Atau kendala terkait proyek individunya bisa disampaikan sekarang Agar nanti di tanggal 5 November itu gak ada masalah ketika mengumpulkan Kemudian berikutnya sesi kedua itu adalah presentasi ya Wakil dari kelas 3F yang mempresentasikan atau menyajikan materi yang terkait dengan teknologi finansial Kemudian sesi ketiga, sesi terakhir itulah diskusi dan mungkin saya bisa berikan sedikit materi ya Bahan belajar kita ini adalah dua video yang kemarin saya kirimkan Apa sudah ditonton? Siap, sudah Pak Sudah Pak Sudah Pak Terima kasih ya sudah nonton Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Ya gak apa-apa sih kalau gak like, share, dan subscribe Tapi paling gak ditontonlah videonya Oke, sekarang kita mulai sesi pertama dulu ya Dengan membahas proyek individunya Silahkan siapa yang punya masalah terkait proyek individunya itu bisa disampaikan sekarang Silahkan Baik Pak, izin bertanya Pak Ya silahkan Febri Saya berkenalkan saya Febri Segiantara terkait dengan proyek individu nanti Jadi saya sempat bertanya Pak lewat PC ke Bapak Mungkin ingin saya tanyakan ke Bapak PC komputer? PC komputer? Personal chat Pak Oh personal chat Oh iya ya, terus-terus kenapa? Nah itu gini Pak, kan waktu saya bertanya Nah nanti di laporan itu Berisinya itu kegiatan promosi kita selama 2 minggu saja Atau sampai 5 November gitu maksud saya Pak? Oke, Febri sudah melakukan promosi pembuatan konten itu selama 2 minggu? Kalau ya dari Rebu, saya ada Rebu 2 minggu yang lalu ya Baru 2 minggu pas nih Pak Baru 2 minggu pas ya sama minggu ini ya? Ya Berarti minggu depan selesai udah ininya promosi dan pembuatan kontennya Minggu terakhirnya sampai tanggal 5 itu adalah monitoring dan evaluasi gitu jadinya Jadi sampai November nanti isi laporannya Pak gitu ya? Ya, gitu Jadi sebelum tanggal 5 itu kan Jadi kalian buat laporan itu selama monitoring dan evaluasi Selama tahapan monitoring dan evaluasi Setelah itu tanggal 5 itu udah selesai laporannya Dan langsung dikirimkan ke e-learning undiksa gitu Jadi kan saya tahu siapa yang terlambat mengumpulkan dan seterusnya gitu Kemudian untuk monitoring Sudah bisa kita lakukan Pak ya? Ya kalau Febri udah 2 minggu punya waktu promosi Ya minggu berikutnya ya langsung monitoring dan evaluasi dong gitu jadinya Oh gitu Tapi tetap lanjut nanti selama monitoring dan evaluasi itu bisa tetap lanjut untuk promosi Kalau kamu serius sama bisnisnya silahkan promosi gitu Tapi yang akan saya nilai adalah konten yang kamu upload selama 2 minggu terakhir Baik Itu ya Febri ya? Ya Baik terima kasih Pak Jadi kalian kan awalnya punya 1 minggu waktu untuk survei kan gitu Kemudian 2 minggu untuk pembuatan konten dan promosi Setelah 2 minggu itu Minggu terakhir itu adalah tahap monitoring dan evaluasi Melihat apakah media sosial yang kalian pakai untuk jualan itu memiliki dampak bagi calon konsumen Atau apakah ada calon konsumen yang tertarikan gitu ya Tapi kalau kalian serius sama bisnisnya ya Ya dilanjutkan gitu Maksudnya nggak perlu selama 2 minggu untuk promosi Jadi selama monitoring dan setelah mengumpulkan tugas Kalian bisa tetap promosi Tapi untuk menilai tugas ini saya nilai hanya 2 minggu saja Agar fair semuanya punya waktu yang sama untuk melakukan promosi gitu Oke itu penjelasan saya ya Semoga bisa dipahami oleh Cebri dan teman-teman yang lain Silahkan yang lain yang mau presentasi Yang mau bertanya silahkan Terkait kendala Dan ingat ya penilaiannya bukan dari seberapa banyak barang yang terjual Tapi apakah kalian melakukan survei dengan baik Apakah kalian membuat konten yang berdasarkan hasil survei Terus bagaimana cara kalian untuk Apa namanya Melayani ya calon konsumen gitu Nanti di laporannya itu kan harus ada bukti misalkan screenshot Terus bagaimana foto kalian membuat konten Misalkan itu boleh gitu Kalau video kan gak bisa ya Gak bisa dipasang di tugasnya gitu Dan kalian bisa tuliskan lampiran di belakang tugasnya Misalkan bukti-bukti bahwa kalian ternyata memang sudah survei Kemudian tanggapan dari teman atau masyarakat Terkait hasil survei kalian dan seterusnya itu bisa dipakai Jadi tugasnya gak mesti harus template-nya itu aja ya Tapi bisa diisi lampiran yang berisi bukti-bukti bahwa kalian sudah Menjalankan bisnis digital ini dengan baik Oke silahkan yang mau bertanya lagi Silahkan Siapa yang mau bertanya lagi Sudah jelas ya berarti Oke kalau tidak ada yang merespon berarti sudah jelas ya Jadi saya rasa teman-teman di kelas 3F Tidak ada kendala lagi Saya asumsikan tidak ada kendala Dan silahkan menyusun laporannya Itu harus selesai sebelum tanggal 5 November Termasuk lampiran, termasuk penjelasan Termasuk screenshot dan seterusnya Dan jangan lupa untuk mencantumkan link-link media sosial yang kalian pakai Atau tautan media sosial yang kalian pakai Atau kalau kalian males buat lampiran Kalian juga boleh membuat lampirannya di Google Drive ya Taruh di Google Drive Kasih saya link untuk membuka lampiran itu Itu juga bisa Apalagi kalau kalian Aduh males nih buat di Word lagi Mending taruh di folder, taruh di Google Drive itu boleh Selama saya masih punya akses untuk melihat Bukti dari kegiatan kalian Jadi di tugas itu yakinkan saya bahwa Kalian memang menjalankan tugas bisnis digital itu dengan baik dan benar Dan jujur juga Oke berarti tidak ada pertanyaan ya Jadi saya tunggu proyek individunya Kenapa? Alvin silahkan Gini Pak Untuk masalah proyek individunya ini Kan saya Apa namanya Juga menggunakan Facebook seperti itu Pak Nah Facebook dari akun media sosial saya ini Dapat Apa Invalid gitu Pak Terus? Nah itu kan Lumayan tuh Pak Beberapa hari gitu Artinya kan Nggak bisa promosinya Bagaimana tuh Pak Maksudnya Invalid itu kamu nggak bisa akses Nggak bisa login ke Facebooknya gitu? Ya Pak Seperti itu Pak Ya berarti kan nggak usah dipakai dong Facebooknya untuk media sosial Kamu bisa pakai Instagram jadinya Atau yang lain Jadi nggak usah dipakai Pak ya? Ya Maksudnya Kamu posting ke sana Posting promosinya di Facebook Terus kamu nggak bisa login gitu? Ya Pak Kan udah buat juga Apa akun di Facebook Soalnya kan target saya itu kan Apa ya Hanya COD gitu Karena bentuk barang saya itu Memang Bagusnya itu COD itu Biar tidak rusak Maksudnya Alvin sudah promosi Sudah buat konten Promosi di Facebooknya Terus Habis buat konten itu Nggak bisa di Akses Facebooknya gitu ya? Ya Pak Saya kan udah upload beberapa foto gitu Pak Kenapa nggak bisa diakses Kamu lupa username passwordnya? Itu dah Saya belum tahu Nggak tahu Pak Waktu itu Kenapa nggak bisa itu kan Udah sama teman saya dah Gini kan Kemudian Baru beberapa hari ini Baru dia Saya Coba lagi giniin Baru mau dia Pak gitu Ya nggak apa-apa Berarti itu aja bukti yang ada di Facebook Yang ada aja deh Yang kamu bisa akses aja Yang dicantumkan di tugasnya ya Biar nggak terlalu repot Nanti nyari username passwordnya Untuk buka Facebook aja gitu Baik Pak Terima kasih Pak Oke Alvin Yang ada aja deh Yang ada buktinya aja Nggak usah Terlalu dipaksakan Nanti Ada kendala lagi Jadi yang Kamu bisa akses Atau Suruh orang lain untuk buka Facebook itu Kan kamu bisa screenshot tuh Apa yang sudah kamu posting disana gitu ya Jadi kamu nggak harus buka Orang lain yang bisa mencari Kan masih ingat kan Nama Facebooknya Oke yang lain Yang ada pertanyaan lagi Pasir Pak Ya Oke Alvin Yang lain ada pertanyaan lagi Yang teman-teman cewek gimana Saya Pak Silahkan Marta Sari Jadi saya yang bertanya Pak Misalkan kan Sudah ada yang memesan Barang saya Terus Misalkan kan Saya membuat story ini Terus ada yang memesan Tapi Bahasanya itu Menggunakan Bahasa biasa Bahasa secara yang Kan itu dipakai Bukti screenshot Nggak apa-apa Pak ya Bahasa sehari-hari itu Ya yang gimana Ini kan juga bahasa sehari-hari Oh bahasa Bali Boleh Nanti kan akan saya lihat Bagaimana cara Marta Sari Merespon konsumennya gitu Jadi mau pakai Bahasa Inggris Bahasa Bali Bahasa Indonesia itu boleh Kan itu cara konsumen Untuk bertanya kan Kalau dia memang Nyamannya pakai bahasa Bali Dan mengenal Marta Sari Dalam konteks Dengan menggunakan bahasa Bali Ya nggak apa-apa gitu Ya Pak Silahkan yang lain Tadi ada yang bertanya nih Mana nih Dia Ya dia silahkan Ijin bertanya Pak Waktu ini Saya kan sempat Promosi lewat Via Instagram Nah Saya Selain itu Setelah itu Saya kan posting foto Nah di Di fotonya itu Saya Di 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 chat Sama akun dari Luar negeri Namanya saya lupa Namanya Terus dia Tanpa saya minta Dia itu memberi saran Terus Nanti Potonya itu Sarannya itu Ditaruh di Evaluasi atau Dimana Pak Ya nanti screenshot Kemudian ditaruh di bagian Monitoring dan evaluasi Tapi kamu harus jawab juga ya Sekarang langsung diaturnya Apakah kamu ucapkan terima kasih Saya jawab Pak Sudah dijawab Sudah dijawab Lancak Ya jadi di monitoring evaluasi itu Jadi di monitoring evaluasi itu Tampilkan screenshot itu Yang pertanyaannya itu Eh masukkan itu Nanti kamu analisa Kira-kira kenapa Mereka memberikan Masukan seperti ini Terus di bawahnya itu Kamu isi screenshot Jawabannya Jawabannya dia Kenapa dia memberikan Jawaban seperti ini Baik Pak terima kasih Oke ya Jadi monitoring evaluasi itu Terkait dengan bagaimana Interaksi kalian dengan Konsumen gitu Ya kan Semakin banyak Screenshot yang menunjukkan Tahapan monitoringnya Itu kan berarti bahwa Konsumen kalian Atau viewersnya itu Tertarik dengan Konten promosi yang kalian buat Sekedar misalkan Komentar yang Bagus Gitu aja Kalian bisa Screenshot itu Kemudian respon kalian Seperti apa gitu Oke ada lagi yang bertanya Oke karena sudah tidak ada Berarti saya anggap Teman-teman di 3F Sudah Tidak ada kendala lagi ya Jadi Saya tunggu Proyek individu nya Tanggal 5 November Di e-learning Mundiksa Dan tidak ada Yang terlambat Mengumpulkan Oke Oke karena sesi pertama Sudah selesai Kita masuk ke Sesi kedua kuliahnya ya Silakan teman-teman Dari kelas 3F Yang mau presentasi Terkait dengan Teknologi finansial Saya persilakan Oke siapa yang mau presentasi Saya Pak Saya gede Yastini ya Iya Pak Silakan Yastini Saya ucapkan terima kasih Ke Yastini ya Karena telah menyelamatkan Teman-teman 3F nya Kamu mau presentasi Pakai laptop atau Gimana Pakai HP Laptop Pak Oh laptop ya Saya coba di laptop Sekarang Google Meet Sudah di aplikasinya Sudah diperbarui ya Jadi kalian bisa Presentasi lewat HP Dan tampilannya lebih Bagus lagi Oke sekarang kita Lihat dulu presentasi Dari Yastini ya Apakah PPT nya Sudah terlihat Pak? Belum sebentar Oke sudah Gambar komputer ya Iya Oke Silakan Yastini Bisa presentasi Di Apa namanya Di Apa View nya diperbesar dong Biar kelihatan sama teman-teman Iya Pak Masih loading Pak Oke 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 nanti langsung presentasi ya Yastini ya Iya Pak Siapa Trading Ada Sampir Biar Terima kasih. 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 itu kalimat utuhnya karena masih coba di selesai dulu print screen present now, kemudian ulangi lagi deh saya stop sharing dulu pak ya stop dulu presentasinya, habis itu ulangi lagi oke, coba masuk sekarang lagi dipresentasikan lagi tapi masih dalam bentuk slide ya, slide jangan yang full kayak tadi ya jangan lupa nanti ya, setidaknya kirim PPT-nya ke grup kelasnya ya, agar teman-teman yang lain juga bisa lihat oke, sudah ya masih, oke ini tuh, tulisan fenomena inovasi disruptif itu terjadi di industri jasa keuangan yang telah mendisrupsi landscape industri jasa keuangan secara global, itu saya tertarik dengan kalimat itu, bisa dijelaskan gak ya disini ke teman-temannya disini seperti penjelasan yang inovasi disruptif itu kan dari pengertian inovasi disruptif itu inovasi yang berhasil meng-transformasi satu sistem atau pasar yang existen jadi maksudnya itu sama seperti adanya globalisasi seperti itu pak dimana dengan adanya inovasi disruptif ini mampu juga atau berdampak pada industri keuangan dimana dengan adanya inovasi disruptif ini mampu mengubah yang konvensional itu menjadi moderat atau berbasis teknologi seperti itu itu yang ya sini maksudnya dengan mendisrupsi landscape ya landscape itu berarti perubahan dari industri jasa keuangan konvensional gitu ke industri jasa keuangan berbasis teknologi gitu ya ya seperti itu pak oke kalimatnya bagus cuma ini referensinya dari mana nih kemarin saya sempat di ntar pak kelemahan dari teman-teman semua ketika membuat PPT itu tidak mencantumkan referensi ya itu harusnya ada referensinya dan dicantumkan di slide terakhir gitu jadi itu bisa diisi nomor 1 gitu nanti di slide terakhir diisi 1 itu referensinya dari mana gitu nanti lain kali Yastini dan teman-teman lain mata kuliah lain itu caranya membuat PPT yang baik dan benar ya karena semua referensi itu harus dicantumkan di karya yang kita buat baik itu PPT atau presentasi sederhanapun itu harus ada referensinya gitu ya Yastini ya 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 jadi nanti PPT-nya dikirim ke grup kelas jadi di PPT ini kita tahu bahwa kenapa bisa terjadi financial technology ya atau teknologi finansial atau perusahaan yang berbasis teknologi finansial atau segala infrastruktur pendukung dari teknologi finansial kalau kita tahu di Amerika itu ada dulu yang namanya Amazon pernah denger gak perusahaan namanya Amazon eBay Amazon eBay pernah denger? pernah pak pernah nah itu yang bergerak di bidang apa? pernah pak Amazon eBay dan seterusnya itu bergerak di bidang apa? e-commerce ya e-commerce ya dan mereka itu sudah ada tahun 92 ribuan kalau gak salah jadi kalau dibilang bahwa e-commerce itu baru ada konsepnya itu salah karena mereka sudah mengenal konsep itu tahun 90 sampai 2000 2 ribuan Amazon dan eBay itu adalah di beberapa literatur itu disebut sebagai pelopor dari industri e-commerce nah kenapa bisa ada e-commerce? karena ada kemajuan teknologi kan gitu logikanya ada internet ada semua orang punya ponsel ada perangkat ada industri yang mendukung itu misalkan industri pengiriman barang akhirnya muncullah industri e-commerce gitu jadi kenapa bisa ada teknologi finansial? jadi ya jawabannya karena ada disrupsi di bidang teknologi ya karena teknologi semakin berkembang teknologinya semakin murah ya artinya bahwa hand-handphone laptop itu sekarang bukan barang mahal dengan uang 3 juta aja kita bisa dapat ponsel yang bagus lah ya sehingga kita bisa melakukan aktivitas keuangan dari sisi teknologi kemudian internet juga udah banyak meskipun di beberapa tempat itu belum baik tapi kedepannya pasti akan ditingkatkan dan semakin banyak orang yang sudah melek teknologi gitu nah masalahnya di teknologi finansial ini ada banyak orang yang melek teknologi tapi keuangannya dia belum bagus literasi keuangannya contohnya kayak gini semua orang bisa pakai ponsel kan bisa berkirim pesan kan tapi sudah bijakkah pesan atau kata-kata atau kalimat yang kita kirim kan itu beda ya dengan bisa menggunakan teknologi gitu jadi permasalahan terbesar dari teknologi finansial kita itu ternyata adalah bagaimana mengajarkan masyarakat Indonesia untuk memahami keuangan secara umum kenapa? agar tidak tertipu investasi bodong contohnya agar tidak misalkan tertipu ketika berbelanja online dan seterusnya gitu mereka kan semua bisa menggunakan teknologi kan tapi kenapa mereka bisa tertipu? karena literasi keuangannya atau pemahaman terhadap keuangan itu yang belum benar gitu jadi ketika kita bicara teknologi finansial berarti kita harus membicarakan dua hal pertama adalah pemahaman menggunakan teknologi secara bijak dan yang kedua adalah memahami bagaimana cara sistem keuangan itu bekerja gitu oke itu penjelasan dari saya yang terkait slide ini ya jadi kenapa teknologi finansial itu ada? karena disrupsi teknologi yang akhirnya merubah landscape landscape itu kan apa namanya pola ya landscape itu kalau kita bilang kan pola ya industri jasa keuangan kita misalnya kalau dulu kalau kalian mau buka rekening kalian harus datang ke bank gitu tapi kalau sekarang kalian bisa diem di rumah scan KTP-nya nanti kirim KTP-nya lewat sebuah aplikasi atau website dan kalian sudah punya rekening bank gitu jadi itu yang merubah landscape industri jasa keuangan baik di Indonesia dan di global oke silahkan teman-teman yang mau bertanya ke Yastini saya sudah membuka pertanyaan untuk Yastini jadi teman-teman yang lain yang mau bertanya ke Yastini silahkan yang mau bertanya terkait dengan slide ini kita bahas slide-nya satu-satu ya karena materi yang saya kasih itu sudah ada di video yang pertama itu sudah ada di kolom deskripsi videonya itu sudah ada link-link berita itu bisa dibaca dan di SNKI apa namanya yang tadi yang video kemarin itu sudah ada website SNKI itu sudah lengkap nanti bisa dibaca jadi kita bahas slide ini satu-satu ya oke silahkan yang mau bertanya terkait ini ada pertanyaan dari teman-teman 3F yang lain oke karena tidak ada kita lanjut ke slide berikutnya Yastini slide berikutnya apa? belum terlihat di saya sudah diturunkan ya? yang sudah Pak slide ketiga belum terlihat di sana oke masih loading lah nah ini tekanan untuk berubah nih ini menarik nih saya enggak ini saya enggak tahu ini referensinya dari mana Yastini dapat dari mana tekanan untuk berubah oh kemarin saya ada Pak tapi saya lupa menyantumkan nanti apa saya share bakal akan saya santumkan tapi dari internet ya atau dari berita atau apa? kemarin dari PPT juga Pak namun saya coba untuk kemas kembali Pak oke tekanan untuk berubah nih maksudnya di mana nih? dan apa hubungannya dengan teknologi finansial? kalau misalnya kita kan teknologi finansial ini merupakan sebuah dari konvensional ke teknologi di mana masyarakat itu mau tidak mau itu harus beralih ke teknologi meskipun itu merupakan sebuah tekanan gitu Pak ada beberapa hal mau gak mau orang itu harus berubah ke teknologi karena tekanan gitu? karena perubahan yang terkait dengan dengan kondisi kendanaan kerjaan ekonomi shock kendanaan sosial teknologi kompetisi dan kondisi politiknya Pak saya gak sepakat nih ya kita ada argumentasi nih sama Yastini kenapa disebut tekanan bukan kebutuhan? kan orang menggunakan teknologi karena kebutuhan dia bukan karena adanya ditekan untuk memakai teknologi kan? iya Pak kenapa Yastini disini pakai frasa tekanan tuh? karena menurut saya tuh gini Pak mungkin beberapa hal tuh kayak sekarang misalnya ketika PJJ itu kan kita harus menggunakan teknologi semuanya Pak jadi mau tidak mau kita harus belajar dari tekanan yang tinggal akhirnya menjadi kebiasaan oh berarti tekanan ini maksudnya bahwa orang-orang itu sekarang menggunakan teknologi karena ditekan oleh situasi sosialnya dia gitu ya dan lingkungannya gitu ya? iya Pak yang akhirnya nantinya yang akhirnya nantinya itu mereka menggunakan teknologi itu menjadi sebuah kebiasaan untuk pertama kali itu kan pasti ada tekanan dari kondisi kerjanya, ekonomi shocknya atau teknologi itu kalau semua sebuah kebiasaan orang-orang untuk menggunakan teknologi itu iya karena beberapa literatur teknologi yang saya baca orang itu cenderung menggunakan teknologi tertentu karena dia memang butuh sama teknologi itu gitu loh misalkan contohnya ada harga HP 20 juta sama 3 juta gitu ya kan dia perlu HP nih maka dia akan berasumsi bahwa HP yang harga 20 juta dan 3 juta itu akan sama oh saya cuma perlu HP, saya butuh HP aja maka dia akan beli yang 3 juta gitu tapi ini menarik nih pernyataan dia sendiri tapi ketika orang itu ditekan karena kondisi sosial dan lingkungannya kan bisa jadi dia beli HP yang 20 juta kan ya karena kondisi sosialnya menuntut misalkan oh kamu harus jadi kalau mau jadi teman saya harus beli HP yang 20 juta kan gitu jadinya ya karena tekanan ini ya ya jadi masuk akal juga sih jadi ada dua versi nih orang menggunakan teknologi karena kebutuhan dan juga karena tekanan ya menarik oke terus yang ini kalau yang ekonomik sok sini apa maksudnya? ekonomik kalau misalnya ekonomik sok sini maksudnya ekonomi gitu atau gimana? sekarang ke penjualan-penjualan itu sekarang itu kan yang lebih menggunakan digital itu lebih maju pada konvensional Pak jadi kayak pemasaran itu yang awalnya mereka konvensional seperti warung-warung ya kayak penjualan online itu lebih maju pada yang konvensional maka orang-orang itu pasti lebih atau harus menggunakan teknologi akan gini mereka itu mau berkembang gitu Pak oh berarti ini maksudnya dari sisi ekonomi ya bahwa ada tekanan dari perubahan aktivitas ekonomi yang apa namanya yang membuat orang itu harus menggunakan teknologi gitu ya oke slide berikutnya bisa diturunkan nggak Yastin? tapi ini agak kita jumpa soalnya Pak ya oke sambil nunggu yang ada teman-teman lain yang mau presentasi materi? selain Yastini? yang selain Yastini ada yang mau presentasi materi? tidak ada? oke Yastini coba slide-nya diturunkan deh saya nggak kelihatan di sini ada tuh slide lagi satu yang sudah Pak belum terlihat loh belum kelihatan mungkin sebentar Pak masih kendali punya iya posisimu di mana? di daerah mana? di Tabanan oh di Tabanan ya yang lain teman-teman lain ada punya materi coba saya stop dulu ya oke yang teman-teman lain ada punya materi terkait teknologi finansial atau apa gitu yang bisa dibagikan di kuliah hari ini dari 3F misalkan Pak saya ketemu kasus kayak gini gitu kasus ini gitu ada yang mau bercerita misalkan? mengajukan pertanyaan Pak? ya boleh maksud saya agar diskusi di kelas ini rame gitu baik Pak mungkin saya ingin ya Febri silahkan saya terima kasih jadi di sini saya sempat baru tadi sih saya baca terkait dengan materi dari apa tuh dampak positif keuntungan yang dibawa dari finansial teknologi ini dalam dalam hal pengumpulan mendapatkan sebuah dana untuk usaha di sana di apa tuh tertera bahwa itu mendapatkan bunga yang rendah mungkin Bapak bisa menjelaskan Pak lebih jelas lagi bagaimana itu bisa terjadi apa tuh dengan finansial teknologi kita mencari dana itu bisa mendapatkan sebuah bunga yang mungkin lebih rendah dari yang konvensional seperti itu Pak oke jadi di sini Febri bertanya bagaimana cara mencari finansial teknologi yang menghasilkan yang memberikan bunga lebih rendah untuk pinjaman gitu ya ya Pak mungkin alasannya juga kenapa kok berani dia ngasih lebih rendah oke oke terima kasih Febri bertanyaannya saya langsung jawab ya sebenarnya konsep atau sistem dari bisnisnya itu tetap sama tapi yang di sini yang membedakan adalah kita hanya dibantu oleh teknologi gitu aja jadi besaran bunga yang diberikan terus berapa imbal hasil yang diterima oleh pemberi modal itu pasti diatur oleh aturan gitu karena apa karena misalkan peer-to-peer lending ya platform peer-to-peer lending itu pasti harus terdaftar dan diawasi oleh OJK kan gak mungkin dia bisa memberikan bunga pinjaman itu yang lebih rendah dari sesuai aturan pemerintah kepada UMKM gitu loh kan itu gak masuk akal ya misalkan dia minjam 10 juta gitu bunganya lebih rendah dari bunga yang rata-rata ada di pasar gitu untuk pinjaman kan tidak mungkin ya makanya itu alasan kenapa praktek finansial teknologi itu harus diatur gitu contohnya gini sekarang Febri ditawari investasi oleh temannya gitu Febri mau gak nabung di tempat saya nih nabung deh berapa aja nanti bunganya 100% per bulan gitu kira-kira Febri mau gak? 100% pak? 100% per bulan kira-kira Febri mau gak? mau mau nah ini lah ciri-ciri akan tertipu investasi bodong ya kan maksudnya kenapa ya kenapa Febri akan Febri mau berarti kan hanya tergior oleh keuntungan kan padahal konsep investasi adalah risiko besar maka keuntungan yang didapat juga besar kan tidak mungkin ada investasi yang bisa memberikan bunga 100% setiap bulan gitu contohnya lihat aja dah investasi yang ada di reksadana misalkan reksadana pasar uang yang produknya itu adalah pasar uang untuk investasi jangka pendek itu hanya memberikan bunga 7% per tahun gitu produk investasi apa nih yang bisa memberikan imbal hasil atau keuntungan kepada investornya itu di 100% per bulan itu gak ada itu nah itu pasti investasi bodong gitu contohnya nah kenapa banyak orang tertipu investasi bodong karena satu literatur sorry literasi keuangan itu rendah artinya pemahaman dia terhadap keuangan itu rendah dia hanya tergior keuntungan saja dan yang kedua dia benar-benar gak memahami konsep investasi gitu itu Febri ya jadi semua angka-angka yang baik itu besarnya bunga pinjaman maksimal pendanaan yang diberikan kemudian berapa jangka tempuh pelunasan itu pasti diatur oleh aturan pemerintah makanya praktek fintech itu harus diatur secara ketat karena memiliki dampak yang besar pada stabilitas keuangan kita gitu jelas Febri ya baik-baik Pak jelas Pak oke jadi minggu depan kita akan membahas platform fintech seperti crowdfunding dan peer-to-peer lending ya kalau peer-to-peer lending itu kan mempertemukan antara pemilik modal dengan yang membutuhkan modal berarti kan ibaratnya dia adalah saingannya bank kan gitu ya dan pasar dari peer-to-peer lending itu sebagian besar adalah UMKM bank juga penyaluran kreditnya lebih banyak ke UMKM nah kita akan membahas minggu depan apakah fintech yang bergerak di peer-to-peer lending perusahaan fintech ya yang kategori masuk peer-to-peer lending itu merupakan saingan dari industri perbankan dalam konteks penyaluran kredit gitu dan bagaimana mereka mekanisme penyaluran kreditnya dan pikirkan mereka dapat untung gak dari sistem kerja peer-to-peer lending itu oke ya jadi pertanyaannya Febri bagus jadi sekali lagi itulah alasan kenapa fintech terus diatur secara ketat diawasi, diatur, terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan dan juga bank Indonesia oke Febri jelas ya semoga bisa dipahami ya jawaban saya sangat jelas Pak terima kasih banyak Pak oke sip oke slide berikutnya ya Stini oh ini pindah ke ponsel ya iya Pak pindah coba slide berikutnya sudah Pak apakah sudah terlihat Pak sudah sudah apa itu fintech sudah slide berikutnya dasar nah ini dasar penyelenggaraan fintech itu kan ada tiga ya rata-rata di kelas lain juga menyebutkan tiga tapi di SNKI di strategi nasional keuangan inklusif di bagian dokumen kalau gak salah yang saya taruh linknya di video semalam itu sudah ada banyak sekali peraturan tentang misalkan transaksi digital perlindungan konsumen terus uang elektronik dan seterusnya jadi silahkan dibaca nah ini bukan hanya ini aja ya aturan terkait praktek fintech di Indonesia tapi banyak terus ya Stini slide-nya ada oke nah ini kan kategori dari fintech ya yang gak tahu LJK itu bukan lembar lembar jawaban ini ya LJK waktu ujian ya LJK itu apa? lembaga jasa keuangan pak nah lembaga jasa keuangan itu bukan lembar jawaban komputer ya jadi yang dibilang kok ada LJK gitu jadi LJK itu adalah apa namanya lembaga jasa keuangan itu ada yang formal misalkan perbankan dan seterusnya gitu ya oke berikutnya ini dampak positif dan negatif sebentar saya akan jelaskan yang dampak negatif ya dampak positif kita gak usah bahas kita fokus ke dampak negatif gitu ya karena sebagian besar memang fintech di Indonesia memberikan dampak positif tapi harus juga kita bahas apa dampak negatif dari fintech ini berikutnya ya Stini nah ini ya yang Febri tanyakan tadi jadi selam kalau di video saya kemarin itu per Februari ya per Februari 2020 ada 151 kalau gak salah nah sedangkan ini per Agustus tahun 2020 berarti 2 bulan yang lalu itu ada hampir 157 perusahaan yang bergerak di teknologi finansial yang terdaftar dan sudah berizin artinya pemerintah dalam hal ini otoritas biasa keuangan itu melakukan pengawasan terhadap aktivitas dari 157 fintech ini gitu oke jadi mereka akan menguasai cara kerja fintechnya kemudian apa namanya apakah ada keluhan dari penggunanya dan seterusnya kalau teman-teman masih ingat kan ada investasi dulu yang dilakukan oleh permasalahan ya yang dilakukan oleh Jouska masih ingat gak ada ada kasus perusahaan namanya Jouska tau gak kurang tau pak Jouska gak tau ya ya oke itu heboh ya karena investasi bodong katanya atau menipu jadi coba dicari di google Jouska gitu pasti ada silahkan dibaca jadi ada 157 fintech yang saat ini terdaftar dan diawasi secara langsung oleh otoritas Jouska ya berikutnya Yastini ini data-data dari OJK pak nah ini ini dapatnya dari OJK ya ya pak dari OJK ini akumulasi perkembangan fintech lending itu berarti peer-to-peer lending ya peer-to-peer lending ini ya Yastini ya iya pak fintech lendingnya oke jadi akumulasi penyaluran pinjaman nasional itu udah mencapai 121 triliun ini besar banget ya dan pasti pasarnya adalah UMKM jadi fintech seperti peer-to-peer lending itu udah menyalurkan pinjaman atau kredit sebesar 121 triliun oke ini data yang bagus nanti saya cek lagi berikutnya Yastini apa slide-nya karakteristik penyelenggaraan dan penggunaan fintech lendingnya pak oke ini di Indonesia ya kemarin iya pak di Indonesia harusnya ini kita bahas minggu depan nih kita bahas minggu depan ya data-data ini ya silahkan slide berikutnya ini yang terakhir pak sebaran akumulasi penyaluran pinjaman ini khusus fintech peer-to-peer lending ya ya untuk lendingnya pak jadi paling banyak ada di daerah mana di pulau mana masih di Jawa ya oke saya gak terlalu jelas mungkin nanti saya carilah di website-nya UJK ya siap pak oke terima kasih banyak ya nanti data ini kita bahas minggu depan karena minggu depan kita bahas fintech yang bergerak di crowdfunding dan peer-to-peer lending teman-teman disini ada yang pernah terlibat di fintech crowdfunding gak misalkan apa contohnya ya kita ada donasi gitu ke orang yang mengalami masalah kesehatan gitu pernah gak belum pernah pak belum pak Febri platformnya apa Alvin platformnya pakai yang mana kalau di Indonesia ada kitabisa.com kalau Febri sama Alvin pakai yang mana saya belum pernah pak belum pak belum pak oh belum oke nanti minggu depan kita bahas ya platform yang crowdfunding dan peer-to-peer lending jadi teman-teman lain selain di aslin ini saya harapkan bisa mempresentasikan materinya ya untuk menyelamatkan teman-teman di kelas 3F jadi hari ini sudah diselamatkan oleh Yastini ya oke silahkan Yastini bisa selesai apa namanya share screen coba sekarang saya berikan sedikit jadi secara umum Bank Indonesia itu mengkategorikan fintech itu ada 4 ya pertama adalah crowdfunding peer-to-peer lending kemudian market agregator kemudian investasi sama payment kalau gak salah ya nanti bisa dibaca lagi materinya nah coba saya presentasi sekarang kita bahas apa dampak negatif dari adanya financial technology ya oke nah ini pernah denger gak modal rakyat nih modal rakyat pernah denger gak modal rakyat dot id pernah denger gak belum 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 sekali gak tau ya oke kira-kira modal rakyat ini apa nih fintech juga atau gimana modal rakyat ini kira-kira fintech atau perusahaan atau hanya website aja nah oke coba dicari ya apa itu modal rakyat gitu ya nanti kita akan bahas kalau gak salah ini ada aplikasinya juga deh kalau gak salah oke nanti kita oke kita cari deh biar teman-teman disini gak penasaran ya apa sih modal rakyat itu ya apakah ini fintech kira-kira gimana apakah ini fintech modal rakyat ini apakah fintech peer-to-peer lending ya benar jadi ini adalah fintech yang di peer-to-peer lending ini modal rakyat dia udah terdaftar dengan dewasi oleh OJK terus masuk ke asosiasi fintech ya AFP itu adalah asosiasi resmi untuk fintech yang peer-to-peer lending tag lainnya coba baca gotong royong untuk UMKM Indonesia pendanaan pendanaan gotong royong untuk usaha kecil rakyat imbal hasil hingga 25% per tahun dan ini adalah aplikasinya dia jadi ini seperti amarta dan investasi investasi ya jadi total pinjaman yang udah disalurkan itu 609 miliar bayangkan 609 miliar pinjaman yang sudah diberikan kepada UMKM melalui platform modal rakyat oke kenapa mendanai melalui modal rakyat jadi ini aman legal udah nih terdaftar dan resmi diwasi oleh OJK imbal hasil hingga 25% per tahun yang tadi ditanyakan Febri ini pasti udah ada aturannya dan dia dan dia gak gak dimenyampaikan imbal hasilnya itu bodong gitu jadi ini pasti ada aturannya mudah ini yang merubah landscape dari keuangan kita ya jadi kalau dulu UMKM itu kan harus ke bank gitu bawa berkas-berkas kalau sekarang sepenuhnya online gak ada birokrasi berarti gak ada pungli mungkin dan minimal pendanaan yang rendah mulai dari 100 ribu rupiah jadi kita kalau punya uang itu bisa menjadi pendana untuk UMKM jadi nominalnya 100 ribu rupiah jadi apa tujuan dari modal rakyat satu menghubungkan pendana dengan peminjam oke nah ini adalah beberapa ini kita bahas lagi minggu depan ya ini adalah beberapa UMKM yang bisa kalian danai kalau kalian punya uang oke yang ini kita akan bahas minggu depan ini oke dan ingat semua yang fintech baik itu produknya apa atau jasanya apa itu harus ada tulisan terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan ini harus ada nih oke oke nah sekarang kita bahas ini ya kenapa sih dampak negatif salah satu dari fintech itu adalah adanya penipuan siapa yang pernah disini kena penipuan akibat aktivitas daring gitu mau belanja online lah atau apa ada yang pernah kena tipu gak sampai saat ini belum pak semoga tidak pernah oke bagus yang lain ada yang pernah kena tipu barang gitu misalkan udah bayar tapi barangnya gak terkirim oh tidak pak gak ada tidak pak oke nah si dari modal rakyat ini ya modal rakyat website modal rakyat ini ada tips investasi online agar gak jadi korban setelah kita bahas peer-to-peer lending platform nanti kita akan bahas yang payment digital seperti OVO dana gopay gitu jadi bagi teman-teman yang beli diamond atau upgrade armor atau beli baju untuk free fire atau PUBG pasti pakai yang platform payment digital itu kan kita bahas setelah kita bahas payment digital baru kita bahas yang berbasis investasi ya seperti bareksa tanam duit bibit dan seterusnya nah jadi di modal rakyat itu diberikan tips investasi online agar tidak jadi korban penipuan nih yang pertama berinvestasi pada platform yang memiliki lisensi OJK kira-kira kenapa nih harus kita berinvestasi seperti ini harus berinvestasi pada platform yang memiliki lisensi OJK atau terdaftar di OJK apa apa maksudnya ada yang bisa jelaskan gak izin menjawab ya silahkan dengan adanya apa namanya apabila perusahaan tersebut terdaftar di OJK sehingga apanya terjamin keamanannya Pak seperti itu selain itu setiap perusahaan yang terdaftar di OJK itu harus memiliki cadangan asetnya sendiri Pak seperti itu sekitar 120% untuk apabila nantinya perusahaan tersebut bankrut seperti itu bisa memalikan dana kepada nasabahnya seperti itu Pak sekian waktu jadi ya jadi gak seperti kasus Jouska ya jadi kita berikan dana akhirnya dananya hilang dan nasabah gak bisa apa namanya meminta penggantian ya jadi ini ya fungsi dari OJK otoritas jasa keuangan ini bukan badan pengawas pemerintah yang memantau baik atau tidaknya suatu lembaga finansial gitu jadi kita harus memastikan investasi itu memiliki lisensi terdaftar dan diawasi oleh OJK gitu ya oke benar ya jadi tahap pertama ya berinvestasi pada platform memiliki lisensi OJK ini khusus untuk fintech ya kita gak bahas misalkan kooperasi atau yang lain jadi kita bahas yang pada perusahaan yang finansial teknologi gitu ya kemudian nih yang kedua riset sebelum bergabung investasi online apa alasannya mungkin ini kan riset tuh kan bagi gini pak ya calon investornya pak ya nah ini kan terkait dengan bagaimana nanti kejaminan uang kita itu loh sebelum investasi apakah di platform ini atau sama usahanya ini udah benar-benar akan berlangsung itu dengan melihat apa namanya tuh ya histori dari usaha itu seperti biar terjamin itu loh jadi kalau semua orang melakukan riset sebelum bergabung ke investasi yang daring di platform yang fintech maka gak akan ada orang seperti Febri tadi yang mau berinvestasi dengan bunga 100% per bulan ya karena pasti mereka sudah tahu berapa misalkan nah ini kumpulkan sebanyak-banyaknya tentang keunggulan menurna modal secara online teliti tempat investasi sedetail mungkin terdaktar di OJK enggak kantornya ada enggak sosial medianya resmi enggak terus sistem cara kerjanya masuk akal enggak jadi itu harus dicek jadi yang sebenarnya yang terjadi penipuan itu kan sebenarnya bukan salah teknologi ya kalau menurut saya tapi karena literasi keuangan dari orang-orang yang berinvestasi itu belum paham terlalu baik sehingga mereka hanya melihat dari sisi keuntungan aja padahal keuntungan yang besar itu risiko besarnya juga risikonya juga semakin besar gitu ya kemudian berikutnya agar tidak terjadi penipuan ya khusus investasi atau yang lainnya itu pahami sistemnya nih pahami sistemnya jadi harus terlebih dahulu banyak membaca website yang bagus seperti modal rakyat itu pasti memberikan beberapa informasi nih kayak di blognya dia nah ini kan kalau modal rakyat ini pasti memberikan beberapa informasi yang penting lah bagi calon investor mereka nah ini website yang bagus atau fintech yang bagus karena dia memberikan informasi kepada calon investornya gitu ini kan ciri khusus fintech legal yang aman untuk investasi anda jadi dia memperbarui informasinya untuk calon investornya jadi ini bagus ya oke kemudian pahami sistemnya nih nih ingat Febri ya jangan mudah percaya dengan keuntungan yang gak masuk akal atau promo-promo di pembayaran di media sosial yang gak masuk akal gitu jadi penawaran yang tinggi menjadi ciri khas dari tindakan penipuan ya ini contohnya sama seperti mantan ya di awal itu kan janji-janji manis gitu ya jadi kalau cewek itu jatuh cinta gak pakai logika ya yaudah kayak Febri tadi kena tipu aja terus ya kan jadi penawaran yang tinggi itu menjadi ciri khas dari tindak penipuan demi menarik minat orang pelaku kejahatan ini sangatlah cerdik gitu jadi seperti mantan-mantan kita ya mereka sangat cerdik terus kita jatuh cinta itu gak pakai otak gak pakai logika ya akhirnya yaudah gitu gak ada rasa curiga gitu itu Febri ya jelas ya setuju Pak nah itu Febri setuju sama saya jadi yang cewek-cewek hati-hati jatuh cinta itu selain pakai hati juga harus pakai logika ya buat yang teman-teman yang cewek agar tidak terjadi atau tidak kena penipuan yang cowok juga Pak yang cowok kan pelakunya tapi ada juga kok Pak oh gitu ya 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 nanti curhat cowok bisa jadi korban Pak ya nanti ada sesi curhat iya ya santai jadi jangan mudah percaya dengan promo pembelian online barang online kalau dia tidak masuk akal jadi agar kita tahu itu gak masuk akal berarti harus banyak-banyak baca banyak-banyak baca berita yang terkini terkait dengan fintech agar kita gak tertipu online gitu biasanya kalau platform e-commerce itu memperbarui setiap kebijakannya dia ya jadi kita harus concern dengan kebijakan apa yang dia ubah gitu nah ini pastikan investasi ini gak ada unsur money game atau skema ponzi pernah dengar skema ponzi gak pernah dengar skema ponzi kalau dulu skema ponzi ini dipakai di multi-level marketing literatur terdahulu bilang bahwa multi-level marketing itu ada pakai skema ponzi ya artinya skema ponzi ini akan berjalan baik kalau semakin banyak orang yang bergabung dengan dia tapi kalau gak ada maka uangnya gak akan ada artinya bahwa ada orang yang bergabung kemudian dicari lagi orang yang mau bergabung nanti orang kedua ini dapat keuntungan dari uang yang dipakai di orang pertama dan seterusnya jadi investasi itu bukan skema ponzi ya investasi itu memang murni dilakukan aktivitas investasi jadi teman-teman yang tertarik agar gak tertipu silahkan baca apa itu skema ponzi ponzi ini nama orang ya nah kemudian memulai investasi dengan budget kecil ini teknik diversifikasi ini gak usah saya jelaskan dulu nanti kalian akan dapat di matakul investasi dan pasar modal memulai investasi dengan budget yang kecil ya oke risiko oke jadi ini yang konsep investasi jadi yang harus dipahami dalam fintech itu pertama adalah berinvestasi pada platform memiliki lisensi OJK kemudian riset dulu baca dulu pahami sistemnya dan jangan mudah percaya dengan keuntungan yang gak masuk akal oke jadi ini juga untuk menjamin teman-teman yang belanja online misalkan kemudian transaksi digital misalkan kemudian pembayaran digital nah itu harus hati-hati jadi pahami cara kerjanya karena ya teknologi kan secanggih apapun teknologi pasti ada celahnya kan jadi kita harus memahami dimana celah teknologi itu caranya ya berdasarkan pengalaman atau berdasarkan ini literatur yang sudah kita baca ya sederhana kayak gini deh kalau kalian ketemu teman di ATM kalian masuk ATM nih kemudian ketemu teman yang sedang melakukan transaksi lewat ATM saya tanya sekarang kalian sapa temannya atau enggak kira-kira enggak pak kalian mau ngambil uang nih di ATM masuk ke sebuah ATM kalian lihat teman di mesin ATM itu sedang melakukan transaksi keuangan kemudian kalian lihat oh itu teman baik nih kemudian kalian sapa atau enggak tuh teman yang sedang melakukan transaksi di mesin ATM itu tidak pak tidak pak tidak dia alasnya dia alasannya apa karena takutnya temannya salah masuk nominal atau gimana pak takutnya konsentrasinya terganggu oke terus yang lain ada yang lain pendapatnya itu dia tadi nanti sahabat kita membuat teman lain hilang konsentrasinya oke masuk akal yang lain ada gak pernah punya pengalaman ketika kalian di mesin ATM ngambil uang atau mau transfer uang tapi kemudian disapa oleh orang lain ada punya pengalaman gitu belum pernah oke menurut kalian sekarang gimana tuh kalau ketemu teman yang sedang transaksi di mesin ATM disapa atau enggak sebaiknya enggak pak alvin alasannya apa karena kan kalau di mesin ATM itu kan dia ngambil uang pak nah untuk masalah uang itu kan masalah privasi pak saat itu oke ada baiknya janganlah gitu ikut campur urusan dia gitu pak biar kita juga gak diceragai ya oke jadi kebanyakan kalau kita lihat ke ATM itu kan ketemu teman ada orang yang nyapa temannya ya padahal dia lagi bertransaksi keuangan kemudian dia nyapai gimana dari mana dan seterusnya bahkan temannya sampai balik untuk menyelesaikan transaksi itu masih terus diajak ngobrol itu menurut saya salah besar ya kenapa pertama transaksi lewat elektronik itu sangat rentan terhadap kesalahan kalian salahkan salah masuk satu angka aja itu udah artinya beda mau transfer 100 ribu akhirnya kalian transfer 1 juta dan proses mengembalikan uang itu enggak gampang kalau kalian transfer ke keluarga ya enggak masalah tapi kalau bisnis digital misalkan atau pembayaran apa ya kalian enggak bisa claim itu oke kemudian yang berikutnya itu enggak etis karena seseorang sedang berkonsentrasi menyelesaikan sebuah transaksi keuangan dan kemudian kalian sapa jadi akan lebih baik kita biarkan teman itu menyelesaikan transaksinya uangnya udah diambil kartunya udah diambil strupnya udah diambil setelah itu baru kita sapa jadi itu lebih etis dan kenapa orang melakukan itu menyapa orang ketika melakukan transaksi keuangan di ATM ya karena mereka enggak baca bahwa itu bukan tindakan yang baik padahal di literatur-literatur itu sudah dijelaskan beberapa tindakan yang tidak boleh dilakukan di mesin ATM ya enggak misalkan nih kalau kalian ke mesin ATM pernah ngeceh enggak apakah ada sisa struk yang ada kemudian pernah ngeceh enggak lubang mesin ATM itu aman atau enggak atau sekeliling mesin ATMnya aman atau enggak pernah ngeceh enggak pernah pak pernah bagus pernah kalau enggak masukin aja ya nah itu hati-hati atau pernah enggak kalian ganti pin ATM selama 3 bulan sekali misalnya secara reguler pernah kalian lakukan enggak kenapa kenapa harus diganti pinnya selama reguler soalnya ke pencet waktu mau transaksi kenapa ke pencet gitu disuruh ganti pin yaudah ganti pin aja ya tapi kan enggak setiap minggu kamu ganti pin masa setiap transfer setiap hari uang harus ganti pin sih maksudnya reguler itu misalkan 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali itu ganti pin katanya ada info skimming card ya skimming benar karena kan kita itu selalu berpergian ya kita enggak tahu mesin ATM yang ada di luar bank kalau ada di banknya kan pasti aman lah ya atunnya itu akan selalu dijaga 24 jam oleh satpam atau CCTV tapi kalau ketika kita berpergian keluar kota kemudian mendadak harus transfer atau ngambil uang di ATM yang ada di pinggir jalan misalkan atau di kantor yang orang luar bisa mengakseskan kita enggak tahu ya jadi memang disarankan untuk sebelum transfer atau narik uang itu perhatikan mesin ATMnya ada yang salah enggak layar di mesin ATMnya itu memunculkan tanda yang seperti kita alami enggak gitu atau simbol-simbolnya atau mesinnya rusak enggak seterusnya jadi itu harus dijelaskan agar kita enggak kenapa di uan kemudian enggak terjadi pembobolan rekening dan seterusnya gitu dan semua orang enggak paham itu kan karena bukannya enggak tahu bukannya enggak bisa tapi karena dia belum tahu dari literatur keuangan yang dibaca jadi intinya bahwa fintech itu berkembang di Indonesia itu harus dibarengi dengan kemampuan edukasi terhadap orang-orang kita gitu jangan asal misalkan orang membayar digital melalui OVO atau dana tapi dia enggak paham cara kerjanya gitu jadi asal install asal top up asal bayar tapi enggak tahu cara kerjanya seperti apa gitu oke itu saja materi hari ini di kuliah bisnis digital kita ada pertanyaan ada pertanyaan oke kalau tidak ada jadi materinya disini masih secara umum ya minggu depan kita bahas yang platform fintech yang bergerak di crowdfunding dan peer-to-peer lending contohnya misalkan kita bisa kita bisa .com ya itu di crowdfunding kemudian kalau di peer-to-peer lending itu bisa pakai modal rakyat misalkan investery atau amarta jadi bagi teman-teman yang mau membahas itu minggu depan bagi yang buat PPT silakan bisa di webnya amarta investery atau yang modal rakyat gitu ya oke karena enggak ada pertanyaan lagi saya kira cukup ya boleh hari ini ya cukup ya baik pak oke jadi jangan lupa ya sini kirimkan materinya ke grup kelas ya agar bisa dibaca juga dan saya bisa cek data yang terakhir dari website OJK itu oke kita tunggu minggu depan siapakah yang akan menyelamatkan kelas 3F ya oke terima kasih banyak yang sudah berkenan ikut kuliah hari ini silakan bisa live dari google meetnya ya terima kasih ya terima kasih banyak pak terima kasih pak terima kasih pak terima kasih pak selamat menikmati